assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam welcome back again to channel teaser update ya guys di kesempatan malam hari ini Bang Min hadir pastinya bersama dengan informasi hangat dan terbaru seputar al-shan Ahmad dan katiaraan ini tapi jangan lupa untuk supportnya dengan cara pecah tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu khususnya buat yang barusan dan bergabung ya supaya channel ini terus berkembang dan kalian sendiri tentunya tidak ketinggalan update-an terangat dan terbaru lainnya dari channel ini channel teaser update pastinya langsung saja yuk guys kita cek apa saja info-info penarik dan terbaru untuk update pada pada edisi malam hari ini dari al-shan Ahmad dan katiaraan dinia cekid out yang pertama ini kabar pembuka kita ke Instagram world setiara official yang disini menefos update-an dari akun kedua my spirit tertulis disitu captionnya sejujurnya aku ini anaknya sakit dan setemikirin yang berlebihan pasti sakit kayak sekarang nih contohnya beberapa hari titik nggak ada kabar enggak ada bikin snapgram sama sekali kepikiran dong manakah ngeliat muka dia berhubung mikirin terus-terusan jatuh sakit deh di kemana sih kamu kangen banget loh memang ya guys pada kepulangan dari Thailand dari Thailand katiaraan ini sampai sekarang tidak ada update Instagram story sama sekali yaitu absen wajah tapi tenang saja untuk update-update Instagram story yang seputar karya-karyanya itu selalu di update oleh katiaraan dini nih contohnya yang ini nih on DSP Spotify lagu cintanya aku featuring RC media terbagian dari album arti untuk cinta masuk ke playlist hits banget katiaraan dini pastinya menuliskan sesuatu yang apresi dan ucapan terima kasih untuk spotify at spotify ID thank you spotify tulis katiaraan dini atas ucapan terima kasihnya karena cintanya aku kembali ke playlist hits banget tidak hanya itu saja worst your official juga merupakan update-an dari Instagram areanya tiaraan dini ini disitu tertulis ao cap streaming semua kaum bucin pakai lagu cintanya aku kawal sampai jadi cover hits cap streaming cat tulis Instagram areanya tiaraan dini pastinya dong guys karena memang lagu cintanya aku beberapa minggu berbelakangan ini lagi happening happeningnya untuk itu Mari kita boomingkan lagi lagu aku cintanya aku ya karena memang lagi momentumnya nih beres update-an seputar katiaraan dini saatnya kita masuk ke update-nya al-shad ya untuk edisi malam hari ini guys update-an papasyad edisi siang hari tadi diri post ulang juga oleh Instagram tiara al-shad story ofisial mengenai spill wajahnya anak dari Jinora kelahirannya yang keempat tertulis disitu spill dikicena enggak sabar cubat eh tiser dikit-dikit bisa kali ya tenang saja kau sesuatu yang kita tunggu-tunggu dan pastinya video ini wajib trendingnya untuk lahiran dari Jinora yang keempat sudah di update di channel YouTube yang yang utama channel YouTube al-shad Ahmad buktinya ini al-shad sekitar pukul 3 sore hari tadi sesuai dengan apa yang bang min prediksi untuk waktu upload di channel YouTube ya al-shad muncul update Instagram story menggunakan filter seperti ini Jinora lahiran keempat new video watch now on YouTube tidak hanya itu saja Stalik tiga uang dengan Instagram story video watch now on YouTube Instagram YouTube official juga menampilkan juga pelikan trailer untuk sesuatu yang paling ditunggu-tunggu nih video kelahiran keempat dari Jinora tuh guys serta disitu tertulis caption guys Jinora lahiran keempat semoga kali ini berhasil ya anaknya sehat semua begitu juga dengan induknya Jinora dan Esan dan satu-satu lainnya ya guys lahiran kali ini al-shad menggunakan metode yang berbeda loh Apakah metode kali ini berhasil bisa menyelamatkan anak Jinora dan Esan langsung saja video ini wajib trending ya guys mengingat waktu itu kelahiran Jinora yang ketiga saja walaupun sangat disayangkan baby-nya meninggal yang kelahiran ketiga waktu itu saja trending apalagi yang ini wajib trending ya dengan judul video kelahiran keempat Jinora anaknya langsung diambil oleh The Export bagaimana kondisi anak Jinora The Export memang kita tahu berdasarkan video yang diupdate oleh channel YouTube Alshad ini Jin2 minggu sebelum kelahirannya yang keempat The Export memang sudah berada di Bandung ya guys sudah didatangkan langsung oleh Alshad dari Afrika Selatan menuju ke Bandung untuk kelahiran keempat dari Jinora tuh belajar dari kesalahan yang waktu itu supaya kalian lebih excited dan juga mengulang kembali untuk video terbaru kelahiran dari Jinora di channel YouTube Alshad Bang Min akan berikan sedikit teaser ya guys by the way kelahiran dari Jinora itu pada tanggal 18 Mei 2023 tepat di pertengahan bulan dan sekarang sudah tanggal 26 Mei 2023 jadi benar-benar pertengahan bulan untuk kelahiran Jinora pada tanggal 18 Mei 18 Mei itu adalah waktu itu tanggal merah ya karena adalah tanggal merah kenaikan Nabi Isa al-Masih itu guys tepat di tanggal tersebut Jinora melahirkan berdasarkan keterangan yang Bang Min tampilkan ini Jinora lahirannya yang pertama itu pukul 0556 Kenapa lahiran pertama karena Jinora melahirkan dua baby ya tidak berselang lama tidak berselang sampai 20 menit Jinora melahirkan anaknya yang kedua tuh guys 0556 untuk lahiran anak pertama dan tidak berselang lama langsung anak kedua dan dua-duanya berdasarkan keterangan di channel YouTube nya al-Syad lahir dalam kondisi selamat dan tidak ada cacat apapun ya luka-luka saja tidak ada sama sekali benar-benar kelahiran yang sangat-sangat sempurna dan juga sudah di prepare secara matang oleh al-Syad expert dan juga tim yang bertugas di Bandung Wale Park by the way anak dari Jinora ini dua-duanya berjenis kelamin wanita ya guys dan satunya membuat semuanya tercengah karena ukurannya yang besar Kenapa besar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh the expert dan juga si Abah yang bertugas sebagai medis di Bandung Wale Park usai usia kelahirannya yaitu sebanyak 107 hari itu bener-bener waktu yang cukup untuk tumbuh kembang kedua anak Jinora di dalam perutnya ya guys dan disini di akhir ending video kelahiran dari anak Esan dan Jinora dua baby harimau ini dua baby baby harimau berjenis kelamin wanita ini disambut oleh tangis si Haru ibu yanti tuh lihat saja ibu yanti sampai menggunakan baju bercorakan harimau tuh guys karena dia senang sekali doa akhirnya finally Jinora melahirkan dua baby yang sehat dan sempurna ya daripada penasaran langsung saja menuju ke channel YouTube-nya al-sat pokoknya wajib trending kan sekian saja dahulu untuk apa dapat Buang Min update pada kesempatan malam hari ini dan Bang Min akan segera kembali Insya Allah ya dengan update-an yang tidak kalah-alangan dan seru lainnya tetap stay tune di channel tips update guys see you the next video Bang Min dicapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh